Halo guys, selamat pagi bertemu lagi dengan saya Omrat Kod di channel youtube Omrat kali ini kita akan membahas 7 manfaat memelihara kucing 7 manfaat memelihara kucing bagi kesehatan manusia yang pertama adalah kita memelihara kucing itu membuat kita lebih bahagia yang pertama bahagia atau happy happiness karena dengan adanya kucing itu kehidupan kita jadi lebih seru ya guys, kucing itu kan kamu tau sendirilah hewan yang paling imut paling lucu tingkah laku kucing itulah yang membuat kita jadi bahagia kita jadi happy gitu yang kedua melihara kucing itu manfaatnya adalah untuk kesehatan guys untuk kesehatan apa ya yang kedua adalah untuk sebagai obat anti stress ya nah karena ya berkaitan dengan nomor 1 tadi itu kucing itu binatang yang unik yang lucu mengemaskan dan punya pola perilaku yang kadang di luar di luar logika di luar akal sehat ya guys kayak misalnya dia naik-naik ke meja gitu ya naik naik ke atas kulukas gitu ya terus ngumpet di kardus ya terus dia di ember guling-guling itu kan lucu banget ya guys nah kucing itu bisa membuat seseorang jadi anti stress ya jadi terhilang dari stress ya karena tingkah dari kelucuannya tersebut ya tingkah unik tingkah lucunya gitu ya guys nah makanya kenapa di jepang banyak sekali perusahaan-perusahaan ya untuk tahun-tahun 2000-an itu di kantornya itu memelihara kucing ditaruhin kucing gitu itu untuk apa gitu kan ya itu untuk menghilangkan stress daripada karyawan-karyawannya karena kan yang seperti yang kita tahu ya guys ya bawasannya adalah orang jepang itu orang yang gila kerja bisa 24 jam mereka kerja nah kalau kerja terus kan stress tuh ya jadi company-nya itu menaruh kucing untuk dipelihara untuk dimainin di kantornya tersebut oleh para karyawannya ya guys seperti itu lalu yang ketiga berdasarkan penelitian ya dan WHO juga sudah mengatakan bahwa kucing itu sebagai obat jantung ya jadi untuk kesehatan jantung ya jadi dengkuran kucing itu untuk menyehatkan jantung untuk mensehatkan jantung ya ketika seorang dekat dengan kucing dan ketika kucing itu mendangkus seperti itu lalu yang yang keempat ternyata kucing itu binatang yang paling bersih di dunia guys ya jadi dalam kucing itu tidak ada kuman sama sekali pada tubuhnya ya guys gitu penelitian mengatakan di tubuh kucing itu tidak ada sekali kuman bakteri tidak seperti halnya seperti anjing ataupun monyet kucing itu antibakteri makanya lebih baik memelihara kucing dibandingkan anjing lalu yang kelima yang kelima kucing itu binatang yang benar-benar suci jadi air liur kucing itu itu sangat-sangat bersih sangat-sangat suci gitu bekas air liur kucing itu misalnya kucing itu minum di ember kita buat wudu kita buat cuci tangan itu gak masalah guys gitu ya nah lalu yang kelima yang kelima kucing itu sangat-sangat bermanfaat untuk menjaga rumah kita dari yang namanya teror tikus ya guys teror tikus dan kecowa teror tikus dan kecowa jadi kalau kita melihara kucing di rumah itu rumah kita akan bebas dari yang namanya kecowa karena kucing itu binatang yang sangat-sangat enerjik dan agresif guys ketika dia melihat benda kecil ataupun makhluk kecil di bawah ukurannya seperti itu ya guys nah terus juga tadi udah ini yang kelima yang keenam kucing itu ya guys ya bisa dijadikan teman yang sangat setia kenapa guys karena kucing biar tidak mengerti bahasa tubuh manusia ucapan manusia tapi kucing itu punya rasa guys punya feel jadi kalau majikannya itu benar-benar terus mencintai dia akan mencintai majikannya aku juga punya pengalaman ya guys jadi waktu itu kucing aku itu hilang gitu kan gitu hilang jauh banget lah aku bawa jalan pakai motor ke dokter hewan tau-tau dia lompat dari pet cargo ya gitu jadi jarak dari dokter hewan tersebut ke rumah aku itu sekitar adalah 3 3 kilo sampai 4 kilo nah yang ajaibnya itu dia itu bisa sampai ke rumah guys ingat rumah gitu pulang ke rumah dan pernah juga pengalaman ya berdasarkan dari temen gitu ya guys pengalaman dari temen itu saya punya pengalaman jadi dia waktu itu miara kucing nah pas bapaknya pulang dari luar negeri bapaknya itu sangat-sangat benci sama kucing gak suka kucing nah lalu kucingnya dia itu dibuang itu kucing gitu kan udah bapaknya gak suka kucing terus dia kucingnya cuma kucing kampung mungkin buat bapaknya kucing itu bukan sesuatu yang penting ya lalu dibuang dibuang jauh banget dari rumahnya gitu ada mungkin ya sekitar 20-30 kalau ada nah yang ajaibnya kucing tersebut balik guys setelah dibuang selama kurang lebih 4 hari balik bener-bener balik ke rumah gitu itu kayak bener-bener oh mukjizat banget deh guys gitu kan ternyata berdasarkan penelitian kucing itu adalah hewan yang memiliki ingatan yang sangat tajam ya jadi dia ingat tuh jalan-jalan di sekitar rumahnya rumahnya seperti apa dan dia memiliki perasaan yang sangat-sangat melankolis gitu ya guys terasa banget gitu baper banget sekor kucing itu dia itu karakternya introvert introvert ya kucing kucing itu gitu hewan yang introvert perasa baper gitu kan melankolis gitu kan terus sekarang yang ketujuh ya guys nah yang ketujuh manfaat melihara kucing bagi manusia adalah kucing itu bisa untuk menjaga dan melindungi kita dari hewan buas contohnya ya guys pada kasus seseorang pernah ya guys ya ditinggal kerja suamnya dia tidur di rumah sendirian ya si perempuan tersebut lalu dia tidur sama kucing ya dia tidur sama kucing pagi-paginya itu kucingnya itu berhasil membunuh seekor ular kobra di dalam kamarnya jadi ketika dia bangun pagi-pagi si perempuan tersebut melihat ular kobra yang sudah berceceran darah di rumahnya kamu bisa bayangin ya guys kalau gak ada kucing tersebut di kamar itu perempuan pasti itu perempuan mati di patok ular kobra ya guys kejadian tersebut terjadi di daerah bekasi guys ya di bekasi ada kasusnya di kalimantan juga ada kasusnya jadi kucing itu bukan sembarangan hewan biasa-biasa guys dia juga bisa melindungi kita gitu dari hewan buas dari ular apalagi ya misalnya kita tinggal di daerah yang banyak kebun banyak kebun lega biarpun kota tapi kita tinggalnya di tempat yang banyak perkebunan apalagi yang benar-benar di kampung kayak misalnya di daerah yang benar-benar banyak ular kayak Kalimantan itu wah udah kewajiban memelihara kucing kalau buat aku karena akan melindungi nyawa kita sebagai security hidup kita nah untuk kali ini segitu aja dulu ya guys pembahasan dari Omrat Kod terima kasih sudah menonton channel youtube Omrat jangan lupa komen di bawah untuk kita membahas video-video selanjutnya tentang kucing kamu bisa komen temanya apalagi ini yang mau dibahas tentang permasalahan kucing tentang all about the cat jangan lupa juga subscribe yang belum subscribe like and share ya guys ya wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye-bye bye 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 Terima kasih.